Halo selamat datang di Eri Wisata Channel Nah ini adalah salah satu saham sejuta umat yang sebenarnya nih galau nih antara kalian mau beli atau kalian mau jual atau hold nih ya kan apalagi buat kalian nih ya kan yang udah masuk ya di level-level 1.500 atau sampai yang udah tinggi gini nih teman-teman di level-level berapa nih 2.000an ya kan yang sudah sampai jatuh dan tak bisa bangun lagi itu 1.500 teman-teman oke nah dari trend ini aja sebenarnya itu udah kelihatan trend ini aja itu udah kelihatan teman-teman trendnya itu trend lagi downtrend gitu kan jadi ketika lagi downtrend gini sebenarnya apa sih yang harus dilakukan itu apalagi buat kita yang udah holding ya nah sebelum aku lanjut nih teman-teman jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe-nya ya aku tunggu loh nah disini yang pertama adalah nih sebenarnya ada gap disini teman-teman tuh liat ada kosongnya disini kalian kan gak ada gapnya disini teman-teman tapi disini aku mau tekankan pada bagian trendnya oke kita jadi akan coba tarik-tarik dikit ya tarik trendnya sebelumnya kita akan ke indikator dulu kita coba ke beberapa indikator kita ke RSI ya teman-teman kita ke RSI oke ini masuk guys RSI-nya oke RSI-nya itu ada di level-level netral sebenarnya teman-teman nih level-level netral level-level ngeri-ngeri sedap tuh yang kalau di atas ini teman-teman overbought atau oversold-nya nih di bawah ini itu baru ngeri-ngeri sedap tapi ini masih di level-level netral sih oke nah kita coba close aja biar gak pusing gitu ya nah kita menggunakan daily chart basicnya sih sebenarnya kita menggunakan daily chart kecuali kamu mau trading panjang trading tektok-tektokan tiap 15 menit atau tiap 1 jam itu gak masalah tapi kalau ini kita untuk investing ya kita coba untuk invest oke atau enggak nih dengan trend kayak gini kita pakai garis trendline aja yang simple-simple teman-teman kita tarik yang dari bawah ini wait oh sorry ini dari bawah kita tarik kesini yang paling bawahnya juga kita tarik agak panjang ya biar gak pusing oke nah ini yang untuk yang bawahnya kita akan tarik lagi untuk yang atasnya teman-teman nih yang tinggi-tinggi ini sorry oke ini bentar ya ini aku tak dulu nah aku tarik yang paling tinggi-tinggi yang disini teman-teman nih kelihatan ya price-nya mainnya tuh di sekitaran berapa sih dari sini aja itu sebenarnya udah kelihatan teman-teman posisinya tuh dia akan turun lagi ke bawah kayaknya yang ngeri tuh adalah ketika dia tiba-tiba dia nembus di bawah ini teman-teman wah itu harus top loss teman-teman udah gak boleh mikir lagi gitu ya nah mungkin kalau ngeliat pantulan-pantulan gini nih ya jadi logikanya gini teman-teman pas dia mau menuju ke atas nembak ke atas tuh dia gak sanggup dia turun lagi nih tapi dia turun ternyata gak sampai ke bawah sini teman-teman dia masih main di range agak atas dia tembak lagi coba untuk tembus lagi dia gak berhasil tembus teman-teman dia turun lagi dia coba lagi buat tembus gak berhasil dan dia turun lagi sampai ke bawah sini teman-teman mencoba lagi untuk tembak belum berhasil kalau dia berhasil ngebreak disini dengan volume yang gede ini ya level-level berapa nih ini level-level yang mungkin oke juga gitu ya level-level mungkin sekitaran 1100-an atau 1200-an which mean dia bisa tembak lagi ke atas sorry teman-teman buka 1200-an sekitar 1080-1090 teman-teman nah itu bisa tembak lagi ke atas tapi kayaknya agak susah ya agak susah teman-teman ini downtrend banget sih untuk kasusnya HMSP ini ya jadi yang dilakukan apa buat kalian yang buat tradingan ini sih kalau kalian masuk ke level-level tinggi-tinggi banget ini sih udah harus cut loss ya sebenernya dari kemarin-kemarin ya tapi kalau untuk investing ya balik lagi ke kalian teman-teman kalau perusahaannya sih oke fundamentalnya oke banget teman-teman tapi jangka banyak kita masih gak tau karena bergerak dengan sentimen bergerak dengan investor asing gitu teman-teman nah teman-teman thank you udah nonton video ini jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe yang mau request saham apapun buat dibahas langsung bisa taruh aja di kolom komentar ya thank you